Atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini Untuk memberiakan ulang tahun DJKN yang ke-12 tahun Yang mengambil tema Aset untuk Negeri Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit ulasan mengenai pentingnya memiliki sikap menjaga aset negara Indonesia terkenal dengan istilah Gemah Ripah Lok Jinawi Yang berarti negara yang memiliki kekayaan yang berlimpah Kekayaan itu adalah bagian dari kekayaan negara Yang diharapkan untuk menyejahterakan rakyatnya Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 Yang menjelaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dan dikuasai oleh negara Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Selain kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa Kekayaan negara Indonesia juga dapat berupa barang milik negara Yaitu tanah, bangunan, serta peralatan-peralatan yang dibeli oleh negara Untuk menjalankan roda pemerintahan Aset-aset ini bisa berupa gedung pengantoran, sekolah-sekolah, jalan raya, bendungan dan irigasi, bandar udara, pelabuhan Bahkan sampai ke meja dan kursi yang kita gunakan sehari-hari untuk bekerja dan belajar Aset ini dibeli oleh APBN yang sumber keuangannya adalah peran serta rakyat saat membayar pajak Bagaimana cara menjaga aset negara Dengan cara tidak mencoret-coret di bangunan sekolah Atau meja dan bantu di sekolah Selalu menjaga kebersihan area sekolah Tidak membawa sampah sembarangan di jalan raya Tidak ngebut-ngebut di jalan raya Merupakan cara yang mengwakili kita menjaga aset negara Bapak, ibu dan hadirin yang berbahagia Sebagai institusi yang mengawal pengelolaan kekayaan negara Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Tidak akan mampu menjaga seluruh aset negara Karena aset negara itu tersebar ke seluruh daerah Mulai dari ibu kota hingga pelosok-pelosok desa Ingat saja waktu kita masuk ke WC umum di kampung halangan sana WC itu dibangun oleh pemerintah Pegawai dan JKN tidak akan mampu untuk menjaganya sampai ke sana Maka dari itu, marilah kita memunculkan kesadaran Dan bergerak mulai dari sendiri Marilah kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa Dan mulai peduli dengan aset negara Menjaga aset negara sama saja dengan menjaga diri kita sendiri Karena kehadiran aset negara merupakan wujud konstribusi kita Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Ayo jaga aset negara Beli rambutan di pasar merah Jadinya satu seribu saja Mari kita jaga aset negara Agar negara kita kaya raya Wa kopi beli kopi ya Wa udin beli sepatu Wa milahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati